Intro Salam saudara, apa kabar? Senang bisa bertemu kembali di dalam Devotion kali ini. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Kita semua di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Devotion saya kali ini akan saya beri judul, Dilupakan Tetapi Didengar. Di masa-masa pandemi seperti ini, yang kita sama-sama belum tahu kapan berakhirnya, mungkin ada banyak pergumulan kita yang seolah-olah belum dijawab oleh Tuhan. Ada banyak sekali permasalahan yang belum tahu jalan keluarnya seperti apa, pintu-pintu yang seolah-olah tertutup. Pada saat ini saya mau katakan, jangan pernah kecewa, jangan pernah berputus asa, mari kita tetap memelihara iman kita kepada Tuhan Yesus. Percayalah, pada saatnya nanti, Tuhan akan menjawab setiap seruan kita, setiap doa kita, selama kita tidak pernah kecewa dan meninggalkan Tuhan, saudara. Mungkin kita sudah pernah meminta tolong kepada saudara kita, kepada teman kita, dan mereka belum bisa membantu kita. Memang manusia terbatas kekuatannya, memang manusia terbatas kemampuannya untuk membantu kita, saudara. Tetapi percayalah, kita mempunyai Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Kita mempunyai Tuhan yang sangat berkuasa. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Tuhan, sekalipun seolah-olah itu sangat rumit bagi kita. Tidak ada satupun yang tidak sanggup untuk Tuhan kerjakan bagi kita, saudara. Saya akan membacakan dua ayat yang menceritakan bagaimana Tuhan sanggup menolong kita, yang mungkin kelihatannya kita sudah dilupakan, tetapi Tuhan sanggup untuk kita didengar kembali oleh orang-orang di sekitar kita, saudara. Kisah yang pertama adalah kisah Yusuf. Pada saat itu dia akan mengartikan mimpinya Fir'aun. Pada saat itu juru minuman sudah melupakan dia, tetapi Tuhan sanggup membuat, sehingga Yusuf diingat kembali, didengar kembali. Di dalam kejadian 41 ayatnya yang ke-15, Tuhan sanggup untuk membuat kita didengar kembali, diingat kembali, saudara. Jadi jangan khawatir. Ada satu kisah lagi di dalam Dania 5 ayat yang ke-14. Telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Pada saat kita tetap memelihara iman kita, pada saat kita tetap percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa suatu saat Tuhan sanggup memunculkan kita, saudara. Tuhan sanggup mengangkat kita, asal kita tetap memelihara iman kita, kita tidak menjadi gecewa dan berputus asa. Tuhan kita sanggup, saudara. Tuhan kita mampu, tetapi apakah kita tetap memelihara iman kita? Meskipun orang-orang di sekeliling kita bisa melupakan kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat ini saya mau katakan, kita mungkin bisa dilupakan, tetapi Tuhan sanggup untuk membuat kita terdengar kembali, dan diingat kembali. Tuhan Yesus memberkati.